Intro Pada arus balik libur hari raya Idul Fitri yang telah masuk H plus 4, tol Cipali-Palimanan Cikopo tepatnya di kilometer 166 jalur B telah terjadi kecelakaan pada Sabtu siang. Dalam kecelakaan, tiga kendaraan mengalami kerusakan parah, di mana satu diantaranya oleng hingga keluar dari jalur tol. Beruntung, kejadian as ini tak memakan korban jiwa. Inilah video amatir yang diambil oleh unit lakalantas Polres Majalengka, di mana kondisi jalur B tol Cipali atau jalur Palimanan yang mengarah ke Jakarta di kilometer 166 terlihat kendaraan arus balik mengalami kepadatan yang disebabkan oleh terjadinya kecelakaan. Kondisi salah satu unit kendaraan yang terpental dan keluar jalur tol Cipali pada bagian depan kendaraan mengalami rusak parah. Sedangkan beberapa kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah Toyota Etios dengan nomor polisi F-1187NC yang dikemudikan oleh Antonius dengan membawa penumpang dari arah Palimanan menuju Cikopo. Diduga mengantuk, pengemudi kemudian tidak konsentrasi sehingga menyebabkan kendaraan oleng ke kiri hingga menabrak gadril dan berputar, lalu menyenggol kendaraan BMW dengan nomor polisi AG-977Q dengan arah yang sama menuju Cikopo. Kemudian tiba-tiba saja datang kendaraan truk yang semula menghindari kejadian tersebut, namun naas kendaraan truk tersebut malah masuk row atau keluar jalur tol Cipali. Untuk pengemudi dan penumpang kendaraan Etios yang mengalami luka-luka kini sudah dilarikan ke rumah sakit Mitra Prapatan, Cirebon, Jawa Barat. Di kilometer 166, untuk arus lalu lintas dari jalur B yang terakhir ke Jakarta, untuk arus lalu lintas cukup padat, dikarenakan ada evakuasi kecelakaan lalu lintas yang sekarang ini sedang dilaksanakan penarikan-penarikan. Ada pun untuk situasi di jalur A yang mengarah ke Jawa Tengah, untuk arus lintas cukup lantai. Kita bisa lihat situasinya. Terima kasih telah menonton!